Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sobat kandang juragan semua Semoga sehat selalu Nah di hari ini kami akan mengadakan agenda yaitu pemukukan Dan rencananya sebelum ditanam bibit biopitas Biasanya kita para petani memulai untuk pemukukan Karena pemukukan itu setelah sanitasi lahan, pembuatan bedeng Pemukukan yang nantinya akan diperlukan untuk tanaman biopitas yang akan kita tanam Nah untuk cara penanaman Biasanya kita berjarak 75 cm sampai 1 meter Nah setelah itu sebelum penanaman kita memulai dulu pemukukan Nah pupuk yang kita pakai yang ditanam di lahan yaitu Pupuk dari kandang sapi atau kotoran sapi Nah kenapa kita menggunakan kotoran sapi Karena dia pertama bahan organik dan sudah dipastikan sehat untuk sapi nantinya Si rumputnya itu sehat Nah kemudian kenapa kita tidak menggunakan kotoran kambing atau yang lainnya Pertama di kandang juragan yang ada sapi dan kita mengolah kotoran hewan sendiri untuk lahan tersebut yang akan ditanam Nah kenapa kita mengambil kotoran sapi karena pertama sapi itu makan rumputan Kambing juga pastinya makan rumputan Nah sapi makan rumputan kita menggunakan sistem pupuknya ditimbun atau ditanam di tengah-tengah bedengan Gunanya apa? Karena kotoran sapi itu pertama dia makan rumput Nah kalau rumput itu ditimbun dalam dan nanti dia akan matang dengan sendirinya Dia bisa menjadikan bahan makanan untuk batang biopitas yang nantinya akan bertumbuh besar Nah untuk awal pengumpukan sebelum penanaman biasanya kita menggunakan 4 karung kotoran sapi untuk 1 bedengan Nah untuk karung yang akan ditanami atau akan ditimbun Biasanya kita melihat dulu berapa panjang atau berapa banyak bedengan yang ingin ditanam Misal yang di bawah ini, ini sekitar memerlukan pupuk 4-5 karung banyaknya Nah setelah itu ditimbun oleh tanah di tengah-tengah agar nanti rumput yang akan kita tanam di samping kiri dan samping kanan Ketika sudah besar dan akarnya bertumbuh, dia sudah punya cadangan makanan di dalamnya Dan untuk anak-anaknya ketika dipanen pun rumputnya, dia sudah memiliki cadangan makanan di dalamnya Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu Rumput Biogras Rumput Biovitas Rumput Bionutris Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini Tahap selanjutnya, ketika tanah kotoran sapi sudah ditimbun dan kemudian batang biogras ditanam Setelah timbun, dua minggu kemudian biasanya kita menambahkan pupuk lagi, yaitu pupuk dari kotoran kambing Nah untuk pengaplikasian kepada rumput biogras, biasanya kita menaruhnya di pinggiran batang di rumput tersebut Untuk dua batang, kita biasanya menggunakan dua genggam atau tiga genggam kotoran kambing untuk di sekeliling rumput biogras tersebut Gunanya apa? Biar dia mendapatkan unsur hara yang cukup lagi dari pupuk kambing tersebut Nah pupuk dasar di atasnya menggunakan kotoran kambing dan pupuk di dalamnya untuk jelengan nutrisi dan unsur hara Ketika akarnya sudah besar, dia menggunakan pupuk sapi Dan kedua pupuk ini saling melengkapi untuk masa berkepanjangan nantinya Dan untuk anak-anakan setelahnya ketika rumput sudah dipanin sekitar umur dua setengah bulan sampai tiga bulan Nah untuk penambahannya, bisa juga menggunakan pupuk orea kimia Kalau tidak menggunakan pupuk orea pun tidak masalah Itu bagaimana kembali lagi bagaimana si petani atau si penanam yang menggunakan treatment untuk pengupukan di lahan masing-masing Jika ingin menggunakan pupuk orea pun bisa Sakarannya hanya satu sendok teh untuk dua batang tanaman atau dua batang biopitas Nah, kalau pupuk orea biasanya tidak berdekatan dengan si akar atau si batang tanaman tersebut Berkisar sekitar 5-10 cm jarak tanam dari batang dengan pupuk orea itu harus berjarak Biasanya menggunakan jarak 5 cm dari batang utama atau batang tanaman ini tersebut Nah, kemudian dilobangi sedikit, taruh 1 sendok teh urea yang sudah disiapkan, kemudian tipun lagi Itu cara pertama Ada juga cara selanjutnya yaitu ditebar langsung di bedengan masing-masing Nah, untuk treatment atau penerapan di lahannya masing-masing itu setiap petani atau setiap yang nanam punya caranya masing-masing Dan setiap cara yang diambil itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing juga Jadi, bagaimana baiknya, bagaimana enaknya si penanam untuk melakukan atau mengaplikasikan pengupukan di lahannya masing-masing Nah, selanjutnya ini adalah lahan yang sudah dipupuk dan sudah ditanam Nanti silahkan bisa menunggu sampai 3 bulan atau 2 bulan setengah lamanya untuk pemanenan Dan setelah panen bisa diambil untuk menggunakan pakan ternak yang kalian punya Atau para peternak yang menggunakan pakan dari rumput biopitas tersebut Nah, setelah itu dia akan tumbuh anakan lagi dan bisa besar lagi dan nantinya menunggu kembali sekitar 3 bulan Nah, sebaiknya setelah dipanen untuk menggunakan pakan ternak harus dipupuk kembali agar dia punya cadangan unsur hara lagi Terima kasih sudah menonton video dari Kandang Juragan Kurang lebihnya manual Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh